Bagi yang mau latihan saya beri waktu 30 detik sebelum saling ini saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, jadi ini kondisinya orang tua tidak menyukai pekerjaan kita ya, jadi orang tua kita itu tidak menyukai pekerjaan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, yang skornya tertinggi itu adalah yang B ya, yang B menjelaskan bahwa saya menyukai pekerjaan tersebut. Jadi kita, kalau orang tua kita itu tidak suka pekerjaan kita, kita itu sebaiknya menjelaskan dulu ya. Kalau kita itu menyukai pekerjaan kita atau pekerjaan kita itu bagaimana, kita jelaskan gitu ya. Nah, kalau menjelaskannya dengan kata-kata yang baik, kemungkinan orang tua akan mengerti gitu ya. Jadi, berusaha dulu agar orang tua itu mengerti. Nah, kemudian yang skornya tiga itu yang D ya, meminta orang tua untuk melihat sendiri pekerjaan saya dan kemudian melakukan penilaian. Jadi, kalau yang B itu kita yang menjelaskan, jadi kita menjelaskan tentang seluruh pekerjaan kita bagaimana, seperti itu ya. Nah, setiakan yang D itu meminta orang tua melihat sendiri. Nah, ini skornya lebih rendah daripada yang B karena kalau menurut saya ini bagus juga, bagus juga. Tetapi, mungkin orang tua kalau sibuk atau apa mungkin tidak sempat atau bagaimana mungkin orang tua keberatan apa namanya karena tidak suka dengan pekerjaan itu belum tentu mau juga gitu ya, belum tentu mau melihat sendiri gitu ya. Nah, karena itu skornya sedikit lebih rendah daripada yang D. Ini D-nya bagus tetapi skornya lebih rendah. Kemudian ya, skornya dua itu yang A yaitu bertanya kepada orang tua alasan mereka tidak menyukai pekerjaan saya. Jadi, di sini yang A kenapa skornya rendah? Kalau yang B dan D ini berusaha ya. B dan D ini berusaha. Berusaha agar pekerjaan kita itu diterima oleh orang tua. Berusaha gitu. B dan D itu berusaha. Sedangkan A itu hanya bertanya. Setelah bertanya, tindak lanjutnya apa? Ini tidak dijelasin di sini gitu. Kalau dijelasin di sini mungkin skornya akan lebih baik gitu ya. Tapi karena tidak ada penjelasannya hanya bertanya saja. Skornya lebih rendah daripada B dan D. Kalau B dan D kan jelas berusaha agar orang tua menerima pekerjaan kita. Nah, yang skornya terendah itu yang C ya. Berhenti dari pekerjaan karena tidak ingin mengecewakan orang tua. Mungkin ini pemikirannya itu bagus ya. Jadi tidak ingin mengecewakan orang tua. Tapi kalau misalkan seperti itu. Lalu mau kerja apa gitu ya. Jadi kalau pekerjaan yang kita sukai tidak disukai orang tua. Kalau misalkan seperti itu. Terus mencocokkan antara orang tua dengan kita. Suatu pekerjaan yang sama-sama suka itu tidak mudah gitu ya. Jadi kalau menyerah begitu saja itu jadinya skornya rendah. Ini skornya rendah karena mudah menyerah gitu. Nah, korang lebih demikian ya pendapat saya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain. Boleh diskusi dengan saya. Boleh diskusi dengan teman-teman yang lain. Korang lebih demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng. Berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam. Jangan komentar copy paste. Jangan komentar dengan link. Jangan komentar mentah subscribe. Jangan komentar mentah dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan Youtube. Dan jangan mengajak melakukan pelanggaran Youtube. Terima kasih sudah menonton video saya yang lain sampai selesai. Jangan komentar.